Law of Polarity, Feminine dan Masculine Energy, salah satu dari hukum alam semesta. Halo semuanya, welcome back to my channel. Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Aku Tresnani, di channelku ini sering membahas tentang manifestation, dream life, dream job, law of attraction, law of polarity, dan masih banyak hal lainnya. Hari ini, aku akan ngebahas sedikit secara simple apa pengertian law of polarity. Aku sering banget sebelumnya ngebahas tentang ini di TikTok. Jadi buat kalian yang belum nge-follow aku di TikTok, Tresnani mulai cus langsung follow kesana. Tapi di Youtube kayaknya aku jarang ngebahas ya. Oke, kita akan bahas sekarang. Aku inget banget tahun lalu, awal-awal ngebahas tentang Feminine dan Masculine Energy di TikTok, aku kena bully dari beberapa content creator gitu kan. Mereka bilang kayak mengkotak-kotakan gender, terus pengertian mereka Feminine Energy adalah cewek dengan rambut panjang, pake rok, pake lipstick, pake high heels. Kemudian pengertian mereka Masculine Energy itu seperti kayak cowok-cowok yang punya otot gitu loh. Nah, energi disini menurut mereka tuh energi kekuatan gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak, uh, uh. Aku inget banget sih sumpah karena mereka ngebulinya saking segitunya gitu loh. Bahkan video aku di-repost sama account Feminist. Disitu komen-komennya kayak dibully semua. Jadi ya, mereka berpikir aku mengkotak-kotakan gender dan mengajarin cewek untuk menjadi patriarki gitu kan. Waktu itu sih aku diim aja ya teman-teman, karena aku menjaga energi supaya tetap berada di high vibration. Dan percuma gitu loh, kayak kita menjelaskan tentang sesuatu ke orang-orang yang tingkat kesadarannya masih ada di 3D. Maksudnya 3D itu apa? Jadi kayak mereka melihat segala hal hanya dalam flat gitu loh. Mereka gak tau kalau di luar dari ini semua tuh ada sesuatu di videoku yang hanya berdurasi 1 menit itu. Dan mereka bilang kayak, I think she had no idea what she's talking about. Girl, are you sure? Are you really sure talking like that? It's not me, it's you. Nah, anehnya dulu yang ketrigger itu cewek-cewek yang maskulin energy. Maksudnya yang penyuka sesama jenis gitu loh. Padahal sebenarnya kalau law of polarity, feminine dan maskulin energy ini gak peduli mau pasangan sesama jenis, mau pasangan lawan jenis. Energi masing-masing itu ada di dalam tubuh kalian. Kamu cewek, kamu cowok, kamu memiliki energi keduanya, maskulin dan feminine energy. Tapi mana yang lebih dominan ini bisa diatur sama kamu? Nah, kenapa banyak hubungan, relationship yang salah satu pihak tuh ngerasa capek? Contoh, kayak kamu pacaran sama cowok atau kamu nikah sama cowok. And then, kenapa ya kok aku capek banget secara jiwa? Aku yang berusaha berjuang segala cara. Aku yang bayarin dia, aku yang ngantar jemput dia, aku yang inisiatif segalanya duluan. Aku yang nelfonin dia segala macam. Terus si cowok aku, dia santai-santai aja. Dia kayak cuek. Ya iyalah kamu capek, karena energi kamu terbalik. Kamu jadi maskulin energy. Gitu. Kita harus bisa balance, mengkondisikan antara maskulin dan feminine. Balance di sini bukan berarti 50-50 ya, energinya bukan. Tapi untuk perempuan, paling enggak kamu punya energi feminin 70%, maskulin 30%, atau feminin 80%, maskulin 20%. Buat perempuan juga enggak bagus kalau kamu memiliki energi feminin 100%. Kenapa? Karena jatuhnya nanti kamu cengeng, males, manja, kemana-mana maunya dianterin, kemana-mana enggak bisa sendirian. Kamu enggak berani take a risk, kamu enggak ada keinginan mau ngapain dalam hidup ini. Kamu enggak punya goals, kamu cuma pengen minta-minta duit doang dari cowok. Begitu juga dengan cowok yang memiliki energi maskulin 100% juga enggak baik. Jatuhnya jadi apa? Toxic masculinity. Cowok-cowok yang memiliki energi maskulin 100%, mereka gengsi. Belajar dari cewek. Ayo, banyak banget ini. Cowok-cowok di luar sana yang gengsi untuk belajar hal baru kalau gurunya tuh cewek. That's why klienku semua 90% rata-rata perempuan. Cowok yang punya energi maskulin 100%, mereka juga enggak pengen kalau perempuannya tuh ngambil keputusan. Mereka enggak pengen si cewek ini kemana-mana sendirian. Pokoknya semuanya harus diatur sama si cowok. Si cowok juga enggak mau kalau secara finansial itu yang ngatur si cewek. Pokoknya semuanya harus si cowok. Si cewek cuma bisa diam. Itu yang dinamakan toxic masculinity. Terus cowoknya juga enggak pengen bermanja-manja gitu kan. Terus pergi ke salon mungkin kayak pijat, santai sejenak, jangan kerja. Terus digembor, terus Sabtu Minggu digembor terus. Itu juga enggak bagus. Karena gini, untuk cowok loh ya. At least kamu punya 80% energi maskulin dan sisanya 20% untuk energi feminin. Atau 70% maskulin dan sisanya 30% feminin. Kenapa? Supaya kamu balance. At least kamu punya energi feminin untuk relax. Untuk receiving gitu loh. Menerima apa misalnya? Pijatan kek. Terus buat kamu cowok nih. Punya suara berat belum tentu kamu maskulin energy. Punya jenggot otot yang gede belum tentu kamu maskulin energy. Kamu nyetir truk, mobil gede gitu. Belum tentu kamu maskulin energy. Energy yang kita omongin disini tuh adalah soul, jiwa bawaan kamu. Nah terus apa aja sih? Maskulin energy nih. Maskulin energy secara simple. Itu kayak kamu mau provide. Kamu bertanggung jawab. Kamu punya keinginan untuk memprotect gitu loh. Kayak menjaga sih perempuan kamu ini gitu. Dan giving. Giving maksudnya Indonesia nya apa? Memberi gitu ya. Memberi apapun. Bukan cuma soal kecewek ya. Tapi giving disini tuh maksudnya kayak kamu memberikan value ke masyarakat. Entah itu ilmu atau service yang kamu punya. Pekerjaan. Apapun nilai yang kamu punya. Dan maskulin energy itu juga bisa nge-lead. Memimpin sebuah grup, sebuah pekerjaan. Memimpin rumah tangga. Memimpin perempuan. Bukan tipe yang ikut-ikut aja. Kayak oke sabtu besok kamu mau kemana? Terus si ceweknya kan kayak bingung ya. Kayak terserah kamu. Terus si cowoknya juga. Iya sih aku juga bingung. Ya udah deh kamu mau kemana? Aku ngikut. Jangan kayak gitu. Tapi maskulin energy tuh dia set set set. Contoh si cowoknya ngajak jalan hari Sabtu. Oke. Sayang sabtu besok kamu bisa pergi gak? Terus kata si cewek. Iya aku bisa kok. Terus si cowok udah punya plan. Dia bilang oke gimana kalau kita makan sushi di restoran ini. Segini aku jemput kamu ya nanti. Dan dan yang cantik ya. Kayak gitu. You have the clarity. Nah ini fenomena menyedihkan yang aku lihat terjadi di Indonesia. Banyak dating coach oke. Mengajarkan perempuan untuk menjadi maskulin. Dan mengajarkan laki-laki untuk menjadi feminine. Jadi energi mereka terbalik. That's why banyak cewek yang menjadi desperate. Banyak cewek yang menjadi dormat gitu loh. Mereka berusaha keras banget. Inisiatif everything. Si dating-dating coach ini tuh cowok. Kebanyakan. Dan ngajarin cewek untuk. Ayo ladies ini udah 2022. It's oke kok kamu nembak duluan. It's oke kok kamu jemput cowok. It's oke banget kamu ngebayarin. Wait what? Inisiatif segalanya duluan. Nelfon, chatting, ngajakin jalan. It's oke banget justru kamu terlihat seksi. Dulu aku ngikutin mereka teman-teman. And then you know what happened. Aku malah jadi dormat. Aku malah jadi desperate. Aku malah jadi anxiety. Aku nge-chat cowok duluan. Aku berpikir kalau oke gue seksi. Gue independent. Gue beautiful gitu. Makanya aku nge-chat cowok duluan. Nggak dibalas. Aku jadi anxiety. Cuman di-read doang. Aku jadi cemas. Cowoknya cewek. Aku jadi cemas. Tapi sekarang ketika praktek menjadi feminine energy. I let him be a man. I let him pay the bills. I let him text me first. And then I'm just right here. Sit, back, and relax. Itu enak banget loh rasanya. Ketika kita udah ada di jalur sesuai fitrah. badan kita tuh jadi kayak bener-bener relax gitu loh. Udah nggak ada lagi anxiety. Cemas gitu ya mikirin dia. Kok cuma nge-read doang? Udah enggak. Gitu. Jadi ibaratnya. Jadi feminine energy tuh kayak jadi relax gitu loh. Kalau misalnya ada cowok yang nggak nge-chat kamu duluan ya that's fine. Kalau ada cowok yang ghosting ya bodo amat. Dia yang rugi. Kalau ada cowok yang jadi cewek ya you mirror his action. Ikutin permainan dia kayak gitu. Dan ini enak banget. Kalian tau nggak kenapa aku tersadar tentang ini semua? Ketika dulu aku mendapatkan spiritual awakening. Kan aku belajar tentang law of attraction. Aku praktek semua itu kan. Ditambah aku juga haus belajar hal baru. Nah si law of polarity feminine dan masculine energy ini. Awal-awal aku kayak ngebaca buku international bestseller. And then aku langsung tersadar gitu loh. Wait. Ini ajaran luar negeri kok lebih masuk akal ya. Dibanding ajaran yang ada di Indonesia. Karena aku ngikutin dating coach yang ada di Indonesia selama 10 tahun. Dan aku malah jadi dormat. Diinjek-injek kayak keset. Jadi kayak masculine energy woman. Aku inisiatif segalanya duluan. Aku yang ngebayarin. Aku yang nggak ngerti lagi gitu loh. Tapi ternyata pas aku ngikutin si ajaran western ini. Lebih enak di kitanya. Nah inilah yang membuat aku tersadar bahwa. Kok bisa ya? Sekarang masyarakat memanipulasi wanita untuk menjadi masculine energy. Nah. Jadi gini teman-teman. Buat kalian itu kan masing-masing memiliki energi maskulin dan feminin. Kamu harus bisa switch. Ngerti nggak sih? Cewek. Seperti yang aku bilang tadi. Kalau terlalu banyak energi feminin. Dia jadi apa tadi? Aku udah sebutin ya. Males. Cengeng ya kan? Cuman pengen minta-minta duit doang. Dan nggak mau take a risk. Nggak berani ngambil resiko. Nggak berani kejar mimpi. Oke. Sekarang. Kamu harus tahu cara memakainya. Cara switch. Ketika kamu lagi ada di survival mode. Maksudnya apa? Ketika kamu lagi bertahan hidup. Kamu kerja. Kamu mau achieve target. Kamu mau achieve client. Mau menjual 100 produk setiap minggunya. Misal. Kamu harus menggunakan energi maskulin kamu. Kamu jadi mau take action. Kamu jadi mau inisiatif everything. Nelfon client. Segala macam. That's fine. That's good. Tapi when it comes to relationship with a guy. Apalagi kalau kamu ingin attract cowok yang alpha man. Cowok yang maskulin energinya balance. Kamu harus menjadi feminine energy. Karena law of polarity ini opposite attraction. Kamu nggak bisa mendapatkan cowok yang maskulin energi. Yang alpha man. Kalau kamunya juga maskulin energi. Alpha woman. Ngerti nggak? Kamu boleh banget menjadi alpha woman di tempat kerja. Itu keren banget. Bagus banget. Aku sendiri juga alpha woman. Anak buah aku dulu banyak yang cowok. Aku semuanya kerja sama cowok. Fotografer. Videografer. Manager. Marketing. Semua. Cowok. Aku yang memimpin mereka. Tapi. Di sebuah hubungan. Kamu harus bisa switch. Kenapa? Karena kalau kamu tetap menjadi masculine energy. Kamu nggak bisa switch. Nanti. Pada akhirnya. Si cowok ini akan merasa. Nggak berguna di hidup kamu. Gitu loh. Kamu bisa apa-apa sendiri. Kayak kamu nggak butuh cowok. Gitu loh. Dan kamu tahu. Laki-laki itu. Pengen banget ngerasa dibutuhin. Cuma sekedar. Ngebuka kayak gini ya. Kayak susah banget. Meskipun kamu sebenarnya bisa. Tapi coba deh. Manja-manjaan aja kayak. Sayang bukain dong. Kayak gitu loh. Ngerti nggak sih? Tapi manja di sini tuh. Bukan berarti kayak. Kamu ngomongnya dibuat-buat kayak anak kecil. Iya sayang. Iya sayang. Gitu juga. Bukan. Tapi. Ngerti nggak sih? Maksud aku kayak. Banyak wanita di luar sana. Yang termanipulasi. Berpikir ya. Aku wanita mandiri. Aku tidak butuh pria. Kenyataannya. Kita ini semua seperti yin and yang. Saling membutuhkan satu sama lain. Ladies. Akui aja. Kalau kamu membutuhkan pria. Oke. Nah di TikTok. Aku pernah ngeliat. Ada video. Bilang. Kenapa ya kalau cewek mandiri. Sukses alpha woman. Itu susah banget dapet pasangannya. Nah kenapa mereka susah? Karena mereka nggak bisa switch energinya. Ngerti nggak sih? Makanya cowok-cowok alpha man. Atau masculine energy. Jadi kabur. Karena nggak bisa nih. Kayak magnet tuh nggak begini. Ngerti nggak sih? Kayak bentrok gitu loh. Nggak nempel. Nah. Yang ke-attract sama cewek-cewek model kayak gini. Ya cowok-cowok yang feminine energy. Cowok-cowok yang maunya dibayarin. Cowok-cowok yang maunya. Cowok yang berharap ceweknya ngejar duluan. Nembak duluan. Nanya-nanya kepastian duluan. Cowok-cowok yang berharap ceweknya yang memimpin. Cowok-cowok yang berharap kayak. Ya udah. Terserah kamu mau kemana. Blah-blah-blah-blah. Oke. Sekarang balik lagi. Kalau kamu mau mendapatkan pasangan yang tegas. Yang bisa memimpin kamu. Yang bisa provide. Yang bisa bertanggung jawab. Yang memiliki jiwa kepemimpinan gitu loh. Terus yang mengayomi kamu juga. Treat you like a queen. Kamu juga harus menjadi wanita yang bisa switch. Dari energi maskulin menjadi feminine. Karena gini teman-teman. Percaya deh dulu aku energinya maskulin. Energy banget. Karena aku belum tau ilmu kayak ginian. Dan itu capek loh di kitanya. Coba teman-teman. Kamu yang lagi ada di posisi maskulin energy. Capek gak sih? Kayak kamu yang ngebayarin. Kamu yang inisiatif segalanya duluan. Kamu yang manjain dia. Kamu yang jemput. Dan dia ngapain? Cuma duduk aja. Santai-santai aja. Nungguin kamu semua yang berjuang gitu. Dan kalian boleh percaya boleh enggak. Cowok akan menghargai sesuatu yang mereka perjuangkan. Karena men born to be hunter. Mereka suka tantangan. Mereka suka berjuang. Makanya buat cowok-cowok maskulin energy. Itu suka banget kalau di tempat kerja tuh ya. Pekerjaan yang bikin adrenalin mereka tuh jadi kayak. Suka tantangan gitu loh. Dikasih target sama bosnya dia suka. Tapi cowok-cowok beta male. Atau feminine energy man. Ya dia tipe-tipe yang gak bisa ngambil keputusan. Juga bingung kayak. Aku gak tau. Coba liat aja. Jalanin aja. Nah kamu tau gak kenapa banyak cowok-cowok feminine energy. Yang bilang kayak. Ya udah kita jalanin dulu aja deh. Gak perlu pake status. Karena aku tipe cowok yang. Liat nanti gitu loh. Aku sih gak bisa nikahin kamu. Aku gak bisa provide kamu. Terus kalau nanti kamu hamil. Ya let's see what happen. Karena kan aku tipikal yang jalanin aja. Makanya banyak keluarga broken home. Karena cowoknya kayak gini. Kalian percaya gak sih. Jaman nenek moyang kita dulu. Itu cewek high value woman semua loh. Cowok mau ketemu cewek aja tuh kayak susah gitu loh. Harus berjuang dulu. Kamu harus jalan kaki berkilo-kilo meter. Untuk ngapel ke rumah si cewek. Sekarang apa yang terlihat. Si cowoknya tinggal. Sini main ke kawas aku. Terus si ceweknya langsung gas. Langsung mau aja. Coba kalian lihat perbedaannya ya. That's why. Kenapa cewek jaman sekarang gampang banget dimanipulasi. Dan sekarang aku melihat mulai. Ada beberapa konten creator yang membahas tentang. Feminine energy. Maskulin energy di TikTok. Aku sih gak apa-apa banget. Justru aku malah kayak. Oke berarti apa yang aku sampaikan di Indonesia selama ini. Jadi kayak terinspirasi buat mereka. Gitu kan. I'm okay. As long as mereka gak plagiat. Bener-bener plek keti-plek video aku. Dan law of polarity ini memang bener-bener works in every type of relationship. You know what I mean? Pasangan sesama jenis atau pasangan lawan jenis. Nah pasangan sesama jenis. Kamu juga pasti ngeliat kan. Salah satu ada yang maskulin. Salah satu ada yang feminine. Oke. Begitu juga dengan pasangan yang lawan jenis nih. Bisa jadi ceweknya yang maskulin. Dan cowoknya yang feminine. Oke. Jadi kalian paham ya sampai sini. Meskipun aku ngejelasinnya bener-bener simple banget. Tapi ini adalah opposite attraction. Kalau kamu pengen mendapatkan pasangan alpha man. Maskulin energy yang balance. Yang bertanggung jawab. Yang provide kamu. Yang treat you like a queen. Yaudah kamu juga harus bisa switch energy dari maskulin ke feminine. Kalau kamu masih bingung. Bisa banget order e-book Law of Polarity aku. Feminine dan Maskulin Energy. Klik link yang ada di bawah. Nanti kapan-kapan aku ngebahas lagi. Transformasi klien-klien dan teman-teman semua. Yang pernah cerita di Instagram. Bagaimana mereka hidupnya berubah. Dari maskulin menjadi feminine energy. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Kalau kamu udah praktek. Dari maskulin ke feminine energy. Apa yang kamu rasakan sekarang? Coba komen di bawah. Aku pengen baca. See you in my next video. Bye-bye. Bye-bye.